bismillah teman-teman ini umum mulai lagi riset penelitian pembuatan PU melihat bagaimana pengaruh wadah fermentasi terhadap hasil atau kualitas PU yang diperoleh disini ada 3 perlakuan perlakuan pertama adalah menggunakan wadah dari tanah liat jadi kita dapat informasi dari orang tua bahwa zaman dulu itu fermentasi PU dilakukan di dalam apa namanya panci tanah liat seperti ini atau istilah kita belangong jadi ini aku mau coba kembali dan memang sulit menemukan belangong yang ukuran besar akhirnya terpaksa kita gunakan 2 piece 2 buah belangong yang mana isinya ini masing-masing 2 kg jadi total ada 4 kg kelapa nah ini sudah kita isi kelapa teman-teman bisa lihat ya proses fermentasi dimulai nah kemudian di pelakuan kedua itu adalah ember plastik ya disini teman-teman bisa lihat kita pilih ember plastik kualitas bagus dan embernya itu dengan warna yang tidak tembus cahaya matahari nah disini sudah kita isi dengan langsung 4 kg peliu ya 4 kg kelapa oke kemudian disini adalah ketel yang kita rancang merupakan ketel stainless ya kita berharap ketel ini akan menghasilkan peliu dengan lebih baik kualitasnya ya yang mana kita ketahui bahwa kalau ketel dari apa namanya stainless itu umurnya lebih panjang kemudian juga anti pecah sementara kalau gerabat tanah ini kan dia barangnya mudah pecah ya nah tapi kita lihat dulu hasilnya nanti bagaimana dan disini karena dia ukurannya memang lebih besar ya kita isi dengan 6 kg kelapa ya oke jadi total ada 14 kg kelapa yang kita apa namanya fermentasi untuk uji pengaruh jenis wadah fermentasi ya terhadap kualitas peliu yang dihasilkan nah untuk ketel fermentasi sendiri kita juga sudah memasang termometer ya jadi teman-teman selama proses fermentasi kami akan mencatat bagaimana suhu kelapa fermentasi dan juga bagaimana pHnya dan kita akan berhenti pada pH peliu antara 3,5 sampai 4 ya teman-teman kalau pH peliu sudah tercapai maka kita bisa melanjutkan ke proses pengeringan dan kemudian pengepresan oke teman-teman nanti kami kabarkan kembali ya hasil penelitiannya mudah-mudahan semangat ya untuk melestarikan peliu sebagai makanan warisan budaya Aceh terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih selamat menikmati selamat menikmati